kadang Rp30.000 kadang Rp40.000 kadang Rp50.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama podcast jalanan bersama saya Jan Filman nah kali ini gue pengen nyobain odong-odong di kawasan di Tian nih, daerah Bekasi nah kita coba nih, sebetulnya ada odong-odong kita naik ya Oke, kekuasaan ya, ya, naik odong-odong oke, barangga ini barangga, keluar dari jam yang kamu, barangga biasanya saya keluar jam 2 sampai nanti habis maghrib, kalau tidak habis maghrib ya sebelum maghrib lah tergantung dari sewanya oh dari habis maghrib, dari jam 2 sampai habis maghrib oh ini perasaan rupanya banyak lama juga ya iya lho ya lho kebetulan ini mataku itu penghasilan gimana bangangannya dari jam 2 sampai habis maghrib ya lumayan di alhamdulillah kalau penghasilan emang karena saya kan punya bus saya itu setoran 80 80 iya setoran 80 sekornya 80 ribu iya bangangga dapetnya berapa nih itu? ya kalau ini sih tergantung bang kalau dari jam 2 nih ya sampai habis maghrib oh temen-temen lah ya iya itu paling damai ceklek ya balingan sekarang kan 80 bisa 20 tuh nah itu lebih yang saya oh itu jadi bangangga dapet berapa ya jadi ini tuh kalau pas apa namanya apa namanya kasarnya dah oh makasarnya ya ya kadang 30 ribu kadang 40 kadang 50 oh tuh paling banyak 50 paling dikit 30 kali ya iya kalian bisa begitu oh gitu loh jadi bangangga keluar dari jam 2 siang sampai habis maghrib dah iya kalau memang penumpangnya banyak nih bangangga dapat 40 ribu iya tapi kalau jalan rakyat juga pernah megang 70 teratur oh iya alhamdulillah ya nah selama PPKM ini gimana nih bangangga nguruh bang kalau kayak gini ya kalau kayak gini ya kayak gini ya bang bang iya saya mencari itu bang iya memudahkan korona tetap beralih ya amin jadi ekonomik kita semua jadi apa namanya biar karma lagi iya bang bang baik lagi orang-orang kecil kayak kita gitu ya iya bang jadi ini ya memudahkan korona bisa penyak lah dari Indonesia ini kan yang penting ya tapi 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 ini tempatnya mbak penuh tergantung ada siapanya ya iya iya berumat-umat masuk nih oh enggak berumat gak kita mainan kambung kecil aja oh kambung kecil aja iya orang-orang ini dia masuk-masuk ke apa namanya kambung-kambung kecil iya dia muter-muter lagi jalanan buat muter-muter lagi tuh lihat tuh jalanan dah tuh lihat tuh pinggir kali jadi gak atap dia tuh ya kan iya bang iya koronnya ini tetap jaga prokes juga ya iya kesehatan hahaha hahaha habis begini bingung kalau jalannya tidak tercinta tidak terdengaran iya tapi bang Angga yang penting pada sehat menumpang banyak iya kita sebagai manusia cuma bisa ngedoain lain abis gimana lagi iya bang terus gimana ini nih ini udah lu sekolah bang Angga belum, masih kelas 3 oh kelas 3 apa nih? SMK oh SMK? karena jadikan lagi lagi pandemi kayak gini online ya? iya online oh tapi kelan dulu kan? iya kalau saya mah terus terang ya kalau saya tampingan kayak gini untuk satu, uang jajah kedua ya kalau ada sempit bantu-bantu orang tua iya saya oh jadi bang Angga ini masih sekolah kelas 3 iya kelas 3 jadi uangnya ini dipergunakan buat jajah sama ngebantu orang tua iya sama kalau ini biaya sekolah lah iya iya bener-bener mumpung lagi belajar di rumah dah jadi dimanfaatin tercapat juga nih bang Angga ini motornya lihat deh bang, ini motornya kita lihat motor tanpa hape nih susah lu? garis bang, garis bantuan di bulan jila oh iya dia iya buat deh bang Angga ini motor kayak gini pernah mau bukan di jalan nih bang, kalau untuk bang bang ya namanya motor kan kita juga gak tau ya bang ya iya sama bang Angga lagi kerja begini pernah ngerasain mau boka di jalan? oh pernah waktu itu habisan bensin satu kalau mesin gimana? mesin oke? oh kalau mesin oke contohnya yang punya bengkel sih ya? iya punya bus jadi oke banget oh jadi pernah mau boka ada bensinnya kayak ada orang suatu kayak perlupaan bensin iya orang yang gak bisa nih habis ini ada orang yang anter gak sih? banyak bang oh banyak yang anter iya misalnya ini kadang kita biasa nih kalau habis naik nih kadang ibu-ibunya minta telfon minta telfon minta telfon saya nah nanti digabarin nanti kalau misalnya udah ada hubungan itu mau ditelfon misalnya bang jantung ke Duta Harapan bang Duta Harapan sama berkasih iya Ustara berkasih Ustara iya Ustara itu tumpah masa itu iya iya ada yang ke mana BKT ada yang kejubatan kita iya gitu oh nah oh jadi pas ibu-ibu naik nih kan terus kita ngomong-ngomong abang nih iya terus disewa nah pertanyaannya berapa nyewanya per hari berapa gitu? eh kalau ini tergantung tempat sih bang kalau kalau jubatan cinta itu 500 sehari ya itu udah udah bebas tuh ngapain aja ya terus kalau ke BKT kalau ke BKT 300 eh kalau ke mana ke Duta Harapan kalau ke Duta Harapan kalau ke Duta Harapan karena akan jauh juga terus skala bensin dari bonnya bisa 400 ke 400 yang 4,5 gitu oh jadi gini jadi ibu-ibu tuh nyewa ke sana gitu ke ramean gitu ke ramean gitu iya ramean ke ramean gitu ya contoh kayak gini nih misalkan penuni ya nah abang ikut juga nah itu kita ke BKT gitu wisata lah kalau bilang wisata oh begitu jadi kayak misalkan wisata nih jalan-jalannya kayak Duta Harapan atau ke BKT atau tadi ke mana Cinta apa Cinta 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 Oh jadi nah jadi odong-odong ini nih nah jadi biar tau nih apa channel wanita dong nih bisa informasi kayak gini ini odong-odong ini bisa disewain harganya juga murah ini banyak bisa pantungan dah bahasanya dah kalau kita sama temen-temen iya kan sama keluarga ke wisata dah nah nah pertanyaannya sama polisi boleh gak nih bentar sih BKT hah hah maaf ya kalau polisi gimana nih di jalan nih ada ada apa namanya hmm larangan gak nih dengan adanya odong-odong kayak gini ada kalau untuk polisi ya ada ada larangan kita harus mematuhi protokol kejahatan pasang juga pernah menggipong karena ini kan kita bawa banyak nyawa nih jadi odong-odong ini harusnya larinya di tempat pertanggungan gitu terlalu ada yang digini bang 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 taruh bang taruh bang taruh bang taruh bang taruh bang bu ibu makasih ya ibu 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 nah enggak nah kita kesini tadi kalau dari polisi sih sebenernya boleh masuk nyelin raya ya jadi harus bergabungan aja ya iya harus bergabungan nah insya berit pernah gak ditemui eh mau naik dong boleh naik dong wocana 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 wocona wocana wocana wocena wocona woc поп judelhat selamat menikmati Udah coba pertama nih, yang kedua adon-odong nih Nah, kebetulan Kita bisa wawancarain Ketua adon-odong, Bang Angga ini nih Walaupun dia cuman Apa itu nih, pekerjaannya Tapi Ya lumayan lah Bang ya Buat bisa membantu orang tua sama Buat, ya Nggak ngerokok lagi Nggak ngerokok, ngerokok Oh ngerokok ya? Iya, Bang Angga, yang asetnya buat Dicemen cemilan dah Ya gitu dah Oh yaudah, berarti Ngejaga juga nih Bang Angga nih Pas artinya begini juga Kalau lagi banyak orang ngejaga Hati-hati Karena Kebawa banyak nyawa bahasanya Jadi nggak asal kebut-kebutan di jalan nih Kodong-kodongan begini Masalahnya Nggak ayah banget Kalau berkebut-kebutan, asal-asalan Ini kan bergendara Kodong-kodong begini Ya Yang penting Bang Angga Fokus ya kan ya Di jalan ya Kalau ngeliat cewa tuh Jangan lirik Kala maan Ngeri kan Nggak kecil, enak Nuh Nenek-nenek Nenek-nenek Nuh Nenek-nenek Nuh 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 Ibu-ibu Nuh Nenek banget Nenek Bu, enak bang Nek kodong-kodong bu Enak Enak Katanya Nek kodong-kodong Enak Enak Siapa hari Nenek Nenek Satu hari Nenek 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 Ini nggak mau lah Nenek Saya pikir Nek kodong-kodong ini Cuma Ada roga Cerahri Nenek Ibu-ibu Nenek Pakai Cukup Ibu-ibu juga Senen Nek kodong-kodong Ternyata Nenek kenur di rumah nak kodong-kodong bisa air ya? bisa air ya? bener ya? bener? wah ada si hujan kita gak banyak hebang si roji mana? wah si roji ini ganti-ganti nak kodong-kodong si roji mas si rojang hebang mantap mantap pokoknya podcast untuk sore ini sampai segini aja ya guys ya mohon maaf bila ada kata-kata jangan lupa like, comment, dan subscribe